Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelombok 4 akan mempersembahkan tentang pengaruh patogen terhadap fisiologis tanaman. Sebelumnya berikut perkenalan anggota dari Kelombok 4. Perkenalkan, saya Dedakus Vita Sari, NIN 134196110. Saya Koril Anam, NIN 134190. Saya Nian Ayu, Subunabu Petasari, NIN 134190128. Saya Muhammad Latif, NIN 134190129. Saya Dedakus Vita Sari, NIN 134190131. Saya Bayu Jaksono, NIN 134190137. Saya Jafar Lam Tamo Tanggung Bolon dengan NIN 134190141. Dan saya Tiara Fadila Wahyu Setianingrum dengan NIN 134190148. Selanjutnya adalah penyampaian bateri oleh masing-masing anggota secara pergantian. Yang pertama, patogen mempengaruhi fotosintesis. Fotosintesis merupakan kegiatan merubah energi cahaya menjadi energi kimia. Patogen dapat mengakibatkan klorosis, nekrosis, bercak daun, hawar, gugur daun, dan kemunduran goropas. Patogen dapat mengurangi pertumbuhan serta hasil. Patogen dapat mengurangi jumlah permukaan daun yang berfotosintesis sehingga mempengaruhi klorofas degenerasi. Patogen mempengaruhi, patogen menghasilkan toksin, yaitu tentoksin dan tartoksin yang dapat menghambat enzin bekerja. Selanjutnya, patogen dapat mengakibatkan stomata tetap tertutup sebagian sehingga klorofir berkurang dan fotosintesis terdiri. Selanjutnya, contoh patogen yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama, ada virus pada bintik daun tomat yang menyebabkan klorosis. Selanjutnya, terdapat bakteri santomonas, campestris pivivitians pada daun selada yang menyebabkan nekrosis. Selanjutnya, terdapat jemur celetot rincung SP pada daun mangga yang menyebabkan kegugur daun. Lalu, di sini ada beberapa patogen yang dapat mempengaruhi bekerja fotosintesis. Pertama, ada bakteri yang mengakibatkan penurunan stroma kloroplas yang mengandung kloroplas. Lalu, ada disorientasi kloroplas. Terus, ada menghancurkan integritas kloroplas yang mengakibatkan hypersensitivitas reaksion. Lalu, ada menekan fiksasi karbon dioksida. Patogen yang kedua, ada virus, yaitu mempengaruhi pengurangan jumlah kloroplas, pengurangan kandungan dalam kloropil, kloroplas menjadi abnormal, pengurangan aktivitas fotokimia, stimulasi karbon dioksida yang berhubungan dengan infeksi tahap awal, tetapi berkurang setelah infeksi virus selama beberapa hari. Lalu, ada pengurangan kandungan sukrosa. Lalu, patogen ketiga, ada jamur. Jamur mengakibatkan berkurangnya kandungan kloroplas, yaitu RNA, hilangnya klorofil, menggambat mekanisme fosforilasi, menggambat transportasi elektron, dan menekan fiksasi CO2. Di sini ada pengertian dari hypersensitivitas reaksion, yaitu biasa disebut respon hypersensitivitas. Hypersensitivitas terjadi pada tanaman sebagai reaksi atas infeksi kendawan, virus, dan bakteri patogen tanaman. Respon hypersensitivitas ini adalah kompleks pertahanan tanaman yang merupakan tanggapan awal dalam bentuk nekrosis dan terjadinya kematian sel untuk membatasi pergerakan patogen. Ciri-ciri dari HR ini, yaitu penghentian aliran sitoplasma, kerusakan membran, berhamburnya oksigen yang bereaksi dari spesies, protoplas atau vakuola runtuh, pelepasan metabolit sekunder bahan fluorescen, dan sel-sel berubah menjadi coklat. Selanjutnya adalah patogen mempengaruhi translokasi air dan hara. Yang pertama adalah akar. Patogen mempengaruhi translokasi air dan menurunnya permeabilitas sel akar, yang berakibat menurunkan penyirapan. Yang kedua yaitu pembuluh kayu. Pembuluh kayu tersumbat patogen atau zat yang dihasilkan, sehingga pembuluh mengecil, basah, dan tertentu penosa, yang berakibat menurunkan efisiensi translokasi. Selanjutnya yang ketiga adalah transpirasi. Meningkatnya transpirasi mengakibatkan kotikola hancur, termobilisasi yang belum meningkat, dan disfungsi stomata, yang berakibat menurunkan burkur. Dan yang terakhir adalah translokasi hara organik. Patogen mengganggu perpindahan hara organik dari sel daun ke pembuluh tapis, atau translokasi melalui pembuluh tapis, atau dari pembuluh tapis ke sel yang akan menggunakannya. Contohnya adalah pada jamur karat dan indung, yang berakibat pada penumpukan hasil fotosintesis. Yang selanjutnya adalah macam-macam patogen yang dapat menyerang tanaman. Yang pertama ada bakteri. Bakteri dapat memasuki sistem saluran pembuluh, baik silem maupun flem melalui luka. Produksi eksopolisakarin atau EPS dapat menghambat sistem saluran pembuluh yang dapat menyebabkan layu. Yang kedua ada virus. Infeksi virus biasanya menyebabkan pengurangan laju transpirasi yang sering berhubungan dengan berkurangnya lubang stomata. Akumulasi karbohidrat pada jaringan daun adalah karakteristik penyakit virus yang parah. Biasanya diikuti oleh nekrosis fluem dan gumosis. Yang ketiga ada infeksi jamur. Absorpsi air oleh akar yang terinfeksi jamur biasanya akan dihalangi. Pada penyakit layu pembuluh, air yang mengalir melalui saluran batang yang terinfeksi menjadi berkurang. Berikut ini adalah contoh-contoh gambar patogen yang menyerang tanaman. Yang pertama, gumosis. Gumosis disebabkan oleh virus yang menyerang tanaman ceri. Yang kedua ada layu. Layu disebabkan oleh infeksi bakteri Rastolia solanacearum yang menyerang tanaman tomat. Dan yang ketiga ada layu. Layu yang disebabkan oleh bakteri Santomonas SPP pada tanaman pisang. Selanjutnya yaitu pada respirasi. Jadi respirasi itu sendiri yaitu proses penyerapan oksigen untuk menghasilkan air, karbon dioksida. Nah, secara umum terjadi peningkatan respirasi sesaat setelah terjadi infeksi. Kemudian naik selama perbanyakan dan sporulasi patogen. Nah, peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya permabilitas sel daun dan tidak berfungsinya stomata. Kemudian respirasi menurun sampai normal atau lebih rendah dari tanaman sehat. Nah, kemudian untuk varietas yang tahan, itu respirasi meningkat lebih cepat karena perlu banyak energi untuk mobilitas mekanisme pertahanan sel yang lebih cepat. Laju respirasi juga akan menurun lebih cepat setelah mencapai titik maksimalnya. Kemudian untuk yang varietas rentan terhadap patogen, yaitu respirasi akan meningkat lebih lambat dan terus naik tetap pada tingkat yang tinggi untuk jangka. Waktu lebih lama karena tidak mempunyai mekanisme pertahanan yang dapat dimobilisasi dengan cepat untuk mengatasi patogen. Lalu, akibat dari peningkatan laju respirasi karena patogen ini, yaitu yang pertama, aktivitas atau konsentrasi beberapa enzim dari rangkaian reaksi respirasi meningkat. Yang kedua, terjadinya penumpukan dan oksidasi senyawa-senyawa fenolik. Lalu yang ketiga, yaitu mekanisme pertahanan pada tumbuhan selama peningkatan respirasi menjadi lebih banyak. Yang selanjutnya adalah pengaruh laju respirasi pada tanaman yang disebabkan oleh bakteri. Nah, pada varietas yang tahan terjadi peningkatan konsumsi oksigen. Selanjutnya, pada tanaman yang rentan, kita merefleksikan peningkatan respirasi sampai kira-kira 30 jam setelah inokulasi. Selanjutnya, pada interaksi yang tidak cocok atau incompatible interaction, bakteri biasanya meningkatkan respirasi yang besar. Selanjutnya, peningkatan laju respirasi yang disebabkan oleh virus. Pada bagian ini, ada dua tipe. Yang pertama, non-hypersensitive host atau systemic host dan hypersensitive host atau non-systemic host. Pada non-systemic hypersensitive host, terjadi laju respirasi sedikit meningkat pada daun yang diinokulasi. Sebaliknya, pada hypersensitive host, aktivitas respirasi meningkat cukup besar dibandingkan dengan inang yang sistemik. Yang terakhir adalah laju respirasi yang pada tanaman yang terinfeksi oleh jamur. Nah, biasanya akan meningkatkan laju respirasi. Pada tahap awal penyakit, proses sintesis menyebabkan laju respirasi yang tinggi. Sedangkan pada tahap akhir, dekomposisi jaringan menyebabkan respirasi meningkat. Yang selanjutnya, adalah transkripsi dan transkripsi. Penggunaan dari salah satu, proses menyebabkan perubahan transkripsi pada struktur dan fungsi sel-sel yang terinfeksi. Transkripsi dan transkripsi sel-sel inang biasanya meningkat sebagai respon infeksi autogen. Tetapi, dengan tingkat yang lebih tinggi bagi tanaman, bagi tanaman tahan. Karena tanaman tahan perlu menghasilkan resi pertahanan. Selanjutnya, adalah efek pada transkripsi. Beberapa patogen, khususnya virus, dan jamur parasit obligat seperti karat, embun tepung, mempengaruhi proses transkripsi pada struktur yang terinfeksi. Patogen mempengaruhi transkripsi dengan merubah komposisi struktur atau fungsi kromatin yang berubah dengan sel DNA. Untuk virus, melalui enzimnya sendiri atau dengan memotifikasi enzim tanaman inangnya atau RNA polimerase yang membuat RNA. Menggunakan nukleotika sel inang untuk membuat RNA-nya sendiri. Aktivitas ribonuklease meningkat. Tanaman yang terinfeksi, khususnya tanaman yang tahan, mengandung tingkat RNA yang lebih tinggi daripada tanaman yang sehat. Khususnya pada tahap awal infeksi. Tingkat DNA yang besar dan transkripsi di dalam sel yang meningkat, menunjukkan sintesis bahan-bahan yang terlibat di dalam mekanisme pertahanan sel juga meningkat. Efek pada translasi. Jaringan tanaman yang terinfeksi sering meningkat aktivitas pada beberapa enzim. Sintesis protein, sintesis meningkat pada jaringan tanaman yang terinfeksi, khususnya tanaman yang tahan. Sintesis protein tanaman yang terinfeksi patogen yang meningkat merefleksikan produksi enzim dan protein lain yang berhubungan dengan reaksi pertahanan tanaman yang juga meningkat. Sekian, presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, bisa diajukan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Terima kasih. Terima kasih.